5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Subtema 2, penemuan dan manfaatnya Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kita telah mengetahui berbagai penemuan yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia Taukah adik-adik semua beberapa penemuan lain di bidang olahraga? Nah kita akan pelajari bersama-sama Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah permainan sepak bola Apakah kalian tahu adik-adik penemu permainan sepak bola ini? Mari kita pelajari ya siapa penemunya Penemuan permainan olahraga sepak bola Sejarah olahraga sepak bola hingga saat ini mengundang perdebatan Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir di masa Romawi kuno FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina Yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina pada tahun 206 sebelum Masei Yang dikenal sebagai Su Chu Artinya menerjang bola kulit dengan kaki Dengan aturan menendang dan menggirinya Bill Murray seorang sejarawan sepak bola berpendapat lain Permainan sepak bola telah dikenal sejak awal Masei Pada saat itu masyarakat Mesir kuno sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen Sisi sejarah yang lain adalah di Yunani Purba yang juga mengenal sebuah permainan menggunakan bola Yaitu Epis Churo Bukti sejarah ini tergambar pada relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkan dengan pahanya Sejarah sepak bola modern dan telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak adalah dari Inggris Yang dimainkan di sekolah-sekolah pada pertengahan abad ke-19 Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia Pada tahun 1863 berdiri asosiasi sepak bola di Inggris yang bernama Football Association atau FI Badan ini yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola Sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir dan enak untuk dinikmati penonton Ini tadi info mengenai penemuan sepak bola ya adik-adik ya Ternyata banyak sekali sejarah-sejarah di berbagai negara yang mengklaim tentang penemuan sepak bola Jadi sampai saat ini masih diperdebatkan tentang penemuan sepak bola tersebut Nah sekarang kita akan belajar tentang lari cepat adik-adik Lari cepat itu disebut dengan sprint Adalah sebuah perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan yang maksimal Sepanjang jarak yang ditentukan Jadi lari sprint ini atau lari cepat ini biasanya itu jaraknya 100 meter, 200 meter dan 400 meter Sprint bertujuan untuk melatih kecepatan kita Kategori jarak yang harus ditempuh disesuaikan dengan kelompoknya Perhatikan posisi tubuh saat start untuk lari sprint adik-adik Lihat ya disini ada papan tumpuan Nah papan tumpuan ini digunakan untuk lomba lari adik-adik Kita lihat ya disini badan kita itu membungku Nah ya badan kita membungku Lalu tangan kita menyentuh tanah Satu kaki di depan ya itu kaki kanan dan satu kaki di belakang Yaitu kaki kiri ya adik-adik ya itu bertumpu pada papan tumpuan Ini ketika ababa bersedia Nah kaki sedikit ditekuk nih adik-adik kaki kirinya Lalu pada posisi siap Nah biasanya kan untuk lari itu ada ababanya bersedia Siap Ya nah ketika wasit atau orang yang memimpin pertandingan lari ini berkata Bersedia posisi kita jongkok seperti ini ya Jongkok seperti ini lalu siap Nah siap ini kita mengangkat pinggul kita adik-adik Sedikit pinggul kita kita angkat Kaki kita agak kita angkat Untuk bersiap-siap lari adik-adik Pandangan ke depan Nah ketika nanti perlu dibunyikan atau si pemberi ababa-aba berkata ya Baru kalian lari adik-adik secepat mungkin Itu tadi tentang posisi tubuh saat start lari sprint adik-adik Kamu juga dapat melakukan variasi permainan lari cepat dalam kelompok Yaitu yang pertama adalah lomba lari berkelompok Lomba lari berkelompok ini caranya buat lintasan lari dengan jarak 8-10 meter Letakkan patok penanda di garis finish Setelah ababa-aba Anggota pertama dari tiap kelompok Lari menuju patok Memutari patok Kemudian lari kembali ke garis start Nah anggota berikutnya Lari lagi adik-adik Mengikuti pola yang sama Itu tadi permainan yang bisa dilakukan secara berkelompok Lalu ada juga lomba lari estafet 4x10 meter Buat 4 lintasan lari dengan jarak setiap lintasan itu 10 meter Letakkan patok atau penanda di garis finish pada setiap 10 meter Setelah ababa Anggota pertama dengan membawa tongkat dari tiap kelompok Lari menuju patok Kemudian menyerahkan tongkatnya Kepada pelari kedua Dan pelari kedua harus lari ke patok berikutnya Untuk menyerahkan ke pemain yang ketiga Atau pelari yang ketiga Sampai ke pelari yang keempat Atau pelari yang terakhir Nah siapa yang sampai di garis finish duluan Itu adalah kelompok yang menang Jadi penyerahan tongkatnya pun harus dilakukan dengan secepat mungkin Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas adik-adik Ya kalian tahu kan lampu lalu lintas Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan Atau persimpangan jalan Lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna Yaitu merah, kuning, dan hijau Nah merah itu tandanya berhenti Kuning itu berhati-hati ya Hijau itu jalan Nah tahukah adik-adik siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Nah kita pelajari ya siapa penemunya Nah ini adalah penemu lampu lalu lintas adik-adik Si paralel penyelamat jalan Garrett Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 Yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas Dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan serinya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel adik-adik Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun berbaris Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet Dimana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi Oleh karena itu apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut Maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah Terdapat pada tiga buah lampu yang saling berhubungan secara paralel Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas Dapat dibayangkan adik-adik jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang rame Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang Nah itu tadi kisah tentang penemuan lampu lalu lintas adik-adik Nah dalam bacaan ini termasuk dalam teks eksplanasi ilmiah adik-adik Tentunya adik-adik masih ingat ya teks eksplanasi ilmiah Nah teks ini menjelaskan bagaimana penemuan lampu lalu lintas Nah teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah, deretan penjelas, lalu kesimpulan Nah disini ada tiga paragraf yang masing-masing paragraf itu mewakili dari teks eksplanasi tersebut Paragraf pertama itu berisi tentang topik masalah Nah topik masalahnya adalah Gerard Augustun Morgan adalah penemu lampu lalu lintas Lalu untuk paragraf kedua itu berisi deret penjelas Penjelasnya adalah lampu lalu lintas tempuan Morgan itu Menggunakan rangkaian paralel yang disusun secara berderet Jadi jika salah satu komponennya rusak Maka komponen lainnya akan tetap berfungsi Karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi Lalu untuk kesimpulannya atau pesan atau pendapat pribadi dari penulisnya adalah Tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya itu Bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya Itu tadi penjelasan tentang teks eksplanasi pada bacaan tersebut Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas Apakah kamu masih ingat? Tentu aku masih ingat Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok Nah adik-adik kalian akan belajar membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok dengan teman-teman kalian Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana Bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya Nah ini ya alat-alat yang kita perlukan adik-adik Bahan yang kita perlukan adalah kardus bekas sepatu Lalu 3 buah bola lampu kecil 3 buah baterai tegangan 1,5V Lalu 3 buah saklar 3 buah dudukan bola lampu Lalu kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter 1 buah kantong plastik atau kertas transparan Yang berwarna merah, kuning, dan hijau Alat yang dibutuhkan adalah gunting kecil dan isolasi plastik Nah langkah kerjanya siapkan kardusnya Biarkan bagian belakangnya itu terbuka adik-adik Buatlah 3 lubang berbentuk lingkaran seperti ini Buat sekat pembatas antara setiap lubang Akan terdapat 2 sekat ya adik-adik ya Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap lubangnya Pastikan rangkaian telah bekerja baik Lampu telah menyala Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus Atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus Nah jika disusun itu seperti ini adik-adik Jadi saklarnya ada 3, baterainya juga ada 3, lampunya juga ada 3 Karena tadi mewakili warna merah, kuning, dan hijau Ini gambarnya Kak Citra ambil dari kosrow blogspot.com Lalu ini adik-adik rangkaian dari lampu lalu lintas sederhana yang kita buat Jadi nanti kalian cari tahu, cari video bagaimana merangkai ini Minta bantuan orang tua kalian untuk merangkai lampu lalu lintas sederhana Rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian Yaitu rangkaian lampu pertama yaitu merah, lampu kedua kuning, lampu ketiga hijau Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai Sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak Tidak akan mempengaruhi rangkaian lain karena disusun secara paralel Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semua Adik-adik bisa mencari video tutorial tentang merangkai lampu lalu lintas sederhana secara paralel Kalian bisa cari tahu ya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi